Hey guys, welcome back! Nggak kerasa 2017 tuh bener-bener cepet banget Kerasanya kayak baru kemarin Nggak kemarin sih kayak berapa bulan yang lalu Dan sekarang udah mau habis I'm pretty excited buat 2018 Karena 2018 tuh tanggal favorit aku gitu Di video kali ini aku kan sebutin produk apa aja yang aku suka selama tahun 2017 Mulai dari makeup, body products, hair products, perfume, and all that stuff Aku udah nge-list produknya dari Johari Jadi kalau misalkan kalian penasaran produknya apa aja Please keep on watching Oke, sekarang kita mulai dari face products dulu Dan aku mau mulai dari primer Jadi primer yang aku sering banget pake tahun 2017 adalah Ada tiga sih Jadi yang pertama adalah MAC Strobe Cream Ini aku suka banget Ini aku punya yang sheetnya Gold Light Aku selalu bawa ini kalo aku traveling Dan aku selalu pake ini kalo aku lagi mau keliatan radiant Dan moisturized Dan hydrated looking gitu Karena this one is bomb Ini kayak di OG Radiant Primer Next dari drugstore Ini primer favorit aku Ini Hydrate Touch dari NYX Primer ini udah mau habis Karena aku sesering itu pake ini Ini tuh jarang banget terjadi Karena aku constantly trying new primer Gonta-ganti primer Just to see what works best Next juga dari drugstore Ini Australis Midas Touch Ini tuh kayak hydrating terus luminizing juga Dan menurut aku si Australis ini tuh dupe-nya si Girl Lung yang lower Ini favorit aku juga Tapi aku ketemu ini kayak last year Next ada foundation dari Ordinary Jadi aku punya dua ini yang serum sama yang coverage Tapi honest aku bingung kalo disuruh pilih satu Karena aku suka dua-duanya Jadi yang serum itu aku suka Kalo misalkan aku lagi pengen yang kayak light coverage Yang cuman mau meratain warna kulit Aku suka banget ini buat sehari-hari Dan aku juga suka banget sama coverage foundationnya untuk sehari-hari juga Karena super enteng Kayak hydrating gitu Ini gak matte by the way Aku ada yang juga suka campur dua-duanya Tapi aku lebih sering pake yang serum sih Karena aku lebih suka yang light coverage belakangan ini Aku pake sheet yang 2.1 Y Yang medium yellow undertone Selanjutnya ada Hourglass Vanish Stick Foundation Aku sampe punya tiga Ini beda warna semua Aku punya sheet yang sand Kalo aku lagi gak tan Dan kalo aku lagi tan Aku pake yang golden tan Dan biasanya kalo aku lagi lebih tan dari yang aku normalnya tan Itu aku pake yang golden amber Sama golden tan aku mix Ini menurut aku tuh the best stick foundation for dry skin Karena dia dewy banget Dan coveragenya tuh nutup banget Kayak high coverage gitu Foundation ini juga bagus banget Dipake buat foto flash photography Ataupun yang gak flash photography Keliatan banget Mukanya kayak alus gitu loh di kamera Selanjutnya Luminous Silk Foundation dari Giorgio Armani Itu udah kayak cold favorite gitu Tapi aku selalu maju-mundur Maju-mundur kalo mau cobain Karena aku tuh takut gitu loh Kata Kathleen Light Soalnya dia berbe-beker kayak greasy Dan dia tuh kering Ternyata pas aku pake Di kulit aku tuh Bagus banget Aku malah suka banget Dia gak greasy Dan ini tuh bener-bener bikin kulit aku Kayak glowing This one is ridiculously expensive Karena aku belinya waktu di Aussie Dan itu harganya 90 dolar Hampir 1 juta buat sebotol foundation Yang isinya 30 mili Kalo misalkan kalian mau splurge on foundation Dan misalkan kulit kalian kering Atau emang suka yang kayak dewy looking gitu I do recommend purchasing this one Next ada foundationnya Clinique Ini yang Beyond Perfecting Foundation Concealer Aku sebenernya udah liat ini tuh udah lama banget Beauty blogger luar tuh sering banget pake ini Karena katanya sebagus itu Dan aku tuh kayak selalu bingung mau beli sheet yang mana Karena sheet range-nya tuh lumayan bingungin ya Akhirnya kemarin keluar di Indo Dan shade yang tergelapnya tuh kayak 3 beige gitu Nomor 66 Dan itu tuh ngasih keterangan di aku Dan akhirnya kemarin aku ke Aussie Dan nemuin shade-nya ini Yang nomor 8.25 Warna Oat Dan ini match me perfectly Menurut aku ini the perfect everyday foundation Karena coveragenya aku suka banget Jadi kayak natural Tapi gak too much Kayak make-up-y banget Teksturnya tuh gel gitu Jadi super hydrating on my dry skin Next concealer Dan concealer favorit aku tahun ini adalah Kayak udah bisa ketebak Star Shape Tip Ini kayaknya udah gak usah diomongin lagi Karena concealer ini emang udah jadi favorite semua orang Aku pake dikit-dikit Karena this one Kalo misalkan kebanyakan pakenya bisa cakey Next masih concealer yang high coverage Ini adalah NARS Soft Matte Complete Concealer The perfect concealer for everyday gitu Aku suka banget pake ini kalo lagi no makeup-makeup Next dari Becca ini Aqua Luminous Concealer Ini aku sheet-nya medium Ini aku suka banget sama concealer ini Karena dia tuh kayak hydrating banget Dan coveragenya gak too much buat everyday Karena belakangan aku lagi aneh banget Aku lagi suka yang foundation yang kayak medium coverage Concealer juga lagi medium coverage Biasanya tuh aku suka yang kayak full coverage Next highlighter Dan kayaknya ini akan baik banget Aku tuh cinta bahas sama highlighter Aku paling gak bisa say no to highlighter Yang pertama adalah Liquid Glow Dari Anastasia Beverly Hills Dan ini aku pake shade yang perla Aku suka bahas sama ini Ini the prettiest liquid highlighter ever Aku juga suka mix ini sama foundation Kalo misalnya aku lagi mau keliatan super dewy Nah liquid highlight dari drugstore-nya Aku suka bahasa master strobing cream Yang warnanya nude Ini juga aku mix ke foundation Aku pake sebagai primer Aku taro di cheekbones Atau di bawah powder highlight Supaya powder highlight tuh lebih kayak Boom Lebih poppin Next ini yang press highlighter Ini dari Melanian Day Glow Strobe Light Aku nemuin ini juga belum lama sih sebenernya Tapi aku suka bahas sama ini Ini kayak enak banget formulanya Gak glittering, gak chunky Gak skipping on the skin Next ini dari MAC yang Oh Darling Ini packagingnya biru Karena ini kayak holiday tahun lalu gitu Aku suka banget sama formulanya MAC yang Extra Dimension Skin Finish Karena dia bener-bener keliatan poppin Tapi di kulit tuh dia gak keliatan disgusting Kayak nambahin teksturnya Sampai kayak obvious texture skin gitu Next ada highlighter-nya J.Cat Yang You Glow Girl Baked Highlighter Yang warnanya Twilight Super affordable Warnanya tuh kayak Becca Opal Tapi lebih intense Kayak 3 kali lebih intense Next ada Maybelline-nya Master Chrome Yang warnanya Molten Gold Aku suka banget sama highlight ini Karena dia tuh intense banget Dan ini dari drugstore dari Maybelline Dan aku denger highlight ini tuh Akan keluar di Indonesia tahun depan Next ada Beauty Creations yang Angel Glow Ini palette highlight gitu Semua warnanya blending banget Dan kalau misalnya kalian mau liat first impression aku sama palette ini Nanti aku link di bawah video aku Maaf banget ya kalau masih highlighter lagi Karena aku suka banget sama highlighter Ini dari Fenty Beauty Ini yang kilowatt duonya Yang warna mean money sama hasla baby Yang sering aku pake tuh yang ini Yang hasla baby Aku suka banget sama highlightnya Dan warnanya tuh bagus banget Jadi dia kayak peachy with gold sheen gitu Bagus banget di kulit aku Dan super blending dan poppin Next ini Milani Highlight and Contour Stick Aku suka banget sama contour stick-nya doang Ini bener-bener creamy Terus warnanya bagus banget Tapi aku kurang suka sama liquid highlight-nya Karena menurut aku dia kayak kurang blending Dan dia sticky gitu Aku kurang suka sama konsistensi sama teksturnya Next bronzer dan bronzer favorit aku this year Is MAC Mineralize Skin Finish in the shade Medium 10 Sebenernya itu kayak freeze powder gitu Tapi aku pake jadi bronzer Karena warnanya bagus banget Dan I like how it blends on my skin Never patchy Terus dia tuh gak terlalu matte gitu Jadi kayak ngasih a little bit of shin Tapi gak yang shimmer gitu Dan warnanya the perfect bronzer color for me In my opinion Next ini blush Ini dari Essence yang Satin Touch Blush Di kulit tuh dia keliatannya ada shin-nya sedikit Tapi gak kayak overly shimmery Dan gak matte gitu Jadi di kulit tuh kayak bagus gitu Aku punya tiga warna dan aku suka tiga-tiganya Yang pertama adalah Satin Bronze Ini kayak nude blush color gitu Warnanya cantik banget Dan aku kan emang gak gitu suka pake blush Jadi aku kalo pake blush tuh dikit atau yang warnanya nude gitu Yang kedua itu yang Satin Love Ini kayak lebih pinky nude blush gitu Dan yang ketiga itu yang Satin Coral Ini kayak nude peach Bagus banget warnanya Terus ini juga masih blush Ini dari H&M yang rosy brown Pure Radiance Powder Blusher Ini sebenernya cheating sih Karena aku baru nemuin ini kayak berapa bulan yang lalu Gak berapa bulan yang lalu Kayak sebulan yang lalu I cannot stop wearing this Aku obses banget sama warnanya Dan how it looks on my skin Selanjutnya aku mau kasih tau Eyeshadow favorit aku tahun ini Karena aku baru mencoba color pop di tahun ini Aku suka banget sama fresh eyeshadowsnya Ini affordable juga palette-nya Dan warnanya tuh bagus banget Ini palette-nya yang double attendry Yang aku suka dari eyeshadow color pop tuh dia affordable Dan dia tuh matte tuh bagus banget Metallic-nya juga indah banget Kalo misalnya kalian mau cari palette yang affordable dan pasti bagus Kalian coba cek color pop eyeshadows yang fresh-nya Next itu dari J.Cat yang holographic 3D eye topper Ini aku punya 6 warna Tapi bertebaran dimana-mana Aku males carinya Jadi aku ambil yang 2 yang ada di meja aja Ini tuh yang warnanya wingtink sama unicorn hype Dia cuma ada 6 warna Dan kalo misalnya kalian mau liat warna-warnanya Tinggal di google aja Kayak swatches-nya gitu banyak Sebenernya dia tuh kayak duo chrome gitu Jadi bukan holographic Aku rekomen banget kalo misalnya kalian suka shadow yang warna-warni Yang warna-warnanya aneh-aneh Ini yang pertama dari Maybelline Yang fashion brow ultra fluffy Ini warnanya BR2 Brown too Ini bagus banget warnanya Jadi kayak ashy brown gitu Aku suka basah formulanya Karena dia tuh gak terlalu waxy dan gak terlalu pigmented Jadi enak gitu dipakenya Gak perlu takut-takut Atau mesti pelan-pelan pakenya Dan dia tuh shape-nya kayak segitiga gitu Jadi kayak bukan micro pencil Next ini masih dari Maybelline Ini yang brow precise fiber volumizer Yang warnanya deep brown Aku cinta mati sama brow mascara ini Karena dia tuh nembahin volume alisnya Jadi kayak banyak gitu Kayak fluffy When in fact it's not Karena alis aku kan tipis banget Tapi pakenya tuh jadi kayak keliatan tebel dan fluffy gitu Ini di warnanya tuh keliatan gak sih Kayak ada fiber-fibernya gitu Bertebaran Dan itu kayak bikin bulu alis aku tebel banget Next itu sabunnya L'Occitane Ini sabun buat ngeset bulu alis aku Biar dia tuh stay in place forever Aku kembali lagi sama sabunnya L'Occitane Karena kemarin aku sempet pake sabunnya Dettol Awal-awal sih dia kenceng banget Lama-lama kayak bikin eyebrow Aku turun terus gitu loh bulu-bulunya Jadi aku kembali lagi sama sabunnya L'Occitane Dan menurut aku ini the best sabun for the eyebrow Next ada dua mascara Yang pertama itu dari L'Oreal Yang Voluminous Lash Paradise Ini packagingnya sampe jelek banget Karena sesering itu aku pake Dan ini udah mau abis Aku pake mascara ini Kalo misalnya aku lagi mau pake bulu mata Karena aku suka banget Dia tuh kayak bikin bulu mataku ngeblend sama bulu matanya Bulu mata palsu maksudnya Dan ini hitam banget Tapi menurut aku mascara ini tuh punya cons gitu Karena satu Warnanya tuh gede banget Jadi kayak di mata yang kecil kayak mata aku tuh agak susah pakenya Suka kena-kena kemana-mana Dan yang kedua Di packagingnya tuh kayak ngegumpel gitu loh Yang kedua adalah Maybelline The Colossal Big Shot Mascara Ini yang waterproof Aku suka mascara ini Kalo misalnya aku lagi ngegak pake bulu mata Karena dia tuh bikin bulu mataku kayak gak clumpy gitu Terus agak manjangin sama nahan the curl tuh for a long time Dan aku suka sama aplikatornya Karena ujungannya tuh kecil gitu Jadi kayak pas di mataku yang kecil Sekarang aku mau ngomongin lipstick apa aja yang aku suka banget tahun ini Dan sorry not sorry semuanya nude Ini yang pertama dari Hourglass Ini Girl Lip Style Low Warnanya juga bagus banget The Perfect Peachy Nude For Me Dia tuh formulanya kayak glossy lipstick gitu Enak banget super hydrating Lipstick ini tuh selalu ditas aku Dan aku selalu pake ini kemana-mana Next masih nude juga Ini dari Charlotte Tilbury Yang warnanya Have Burn Honey Ini kissing lipsticknya kalo gak salah Pokoknya dia hasilnya tuh kayak satin finish gitu Bagus banget warnanya aku suka banget Kayak The Perfect Nude Lipstick Menurut aku lipstick ini tuh formulanya biasa aja gitu Kayak mirip-mirip lipstick lain Tapi warnanya bagus banget Yang spesial itu adalah warnanya Makanya aku gak bisa stop pake warna ini Selanjutnya dari H&M Ini cream lipsticknya H&M gitu Packagingnya yang gold tutupnya putih Ini tuh bener-bener creamy dan enak banget Sekali swipe tuh kayak opaque gitu warnanya Aku pake warna ini di bibir aku sekarang Warnanya bagus banget kayak Neutral, gak terlalu warm Tapi masih nude gitu Dan gak terlalu pink Ini warnanya Wellies and Tweed Ini cheating banget sih Karena aku baru tepungin H&M makeup tuh kayak bulan lalu gitu Next ini liquid lipstick dari Bare Minerals Yang warnanya Om Ini finishnya matte Formulanya tuh mousy gitu Dan dia gak dry completely matte Jadi enak banget di bibir kayak masih hydrating Dan aku suka banget formula yang kayak gitu Aku gak suka matte lipstick yang bener-bener matte kering Kayak semen on the lips gitu By the way ini tip kedua aku Karena aku pake ini sering banget Kayak gak punya lipstick lain Next we have glasses Yang pertama itu dari NYX Yang intense butter gloss Yang warnanya peanut brittle Doesn't feel sticky on the lips Dan warnanya bagus banget Kayak peachy nude gitu Aku suka banget sama peachy nude Yang kayak brown peachy nude Ini tuh formulanya opaque gitu Satu swipe udah nutupin semua Wanginya enak banget Kayak cake Formula nya dia tuh battery Terus gak lengket sama sekali Di bibir tuh kayak glossy Wet looking Next ini vivid hot lacquer nya Maybelline Ini yang warnanya unreal Neutral nude gitu Bagus banget warnanya Dan ini kayak super glossy gitu Wet looking lip Warnanya juga opaque Satu swipe tuh berapa nutupin Jadi kalo misalkan gak pake lipstick underneath Juga oke-oke aja Next ini dari Too Faced Yang sweet peach lip oil Ini tuh kayak lip gloss gitu sebenernya Dan ini wanginya enak banget Warnanya juga bagus banget Jadi dia glossnya agak terlalu opaque gitu Tapi aku suka banget Kayak buat bikin lipstick yang kurang peachy gitu Tambahin itu biar lebih peachy dan glossy Next masih gloss Ini glossnya Bare Minerals Yang Gen Nude Gloss Ini warnanya yang tantalized Dia tuh glossnya gak terlalu opaque Jadi kayak cuma nambahin sheen gitu Dan super wet looking Glossy banget Dan formulanya juga gak sticky Aku suka banget gloss yang gak sticky gitu Karena kayak gak guppy gitu Dipakai kayak melt to the lips Bukan yang kayak nempel-nempel disgusting Kalo misalnya kalian ngomong kayak Ada yang ikut-ikutan kayak katar-katar gitu Di di tengah bibirnya Kayak no gross Next ini dari Fenty Beauty Yang gloss bomb Ini warnanya Fenty Glow Dia super wet Terus ada kayak shimmery-nya gitu Dan ini tuh finishnya gak terlalu opaque Jadi sheer gitu Next ada body lotion Ini dari Nivea yang Intensive Moisture Body Lotion Aku suka banget sama ini Ini kayak my best friend Aku tuh kulitnya kering banget kan Satu badan kering Sampai nambut-nambut juga kering Dan kalo pake ini tuh Dia gak terlalu greasy Dan gak terlalu lengket Rasanya aku suka banget Dia kayak menyerap di kulit gitu Dan pas foto Kalo misalnya pake ini Pake flash photography Kulit aku tuh kayak glowing gitu loh Ini so affordable juga Bisa dibeli dimanapun Di Carefour Dimana-mana kayaknya ada Nah yang selanjutnya tuh Karena favorites aku Aku baru nemu ini Kayak 3 minggu yang lalu Pas aku balik dari OC Ini Dove Summer Glow Gradual Self-Ten Body Lotion Aku pake yang warnanya Medium to Dark Skin Gak patchy Terus dia builds up gradually Dia fades off-nya juga gradually Di aku gak patchy sama sekali sih Dan kurut aku tuh kering Ini harganya waktu di OC Kayak 4 dolar gitu Tadinya 7 dolar Tapi diskon jadi 4 dolar Aku belinya di Chemist Warehouse Ini bagus banget Cinta mati sama dia Ini yang bikin aku tan sekarang Kalo gak aku kayak marshmallow Next adalah perfume Yang aku pake selama 2017 Aku pake ini dari bulan Februari Sampai sekarang tuh kayak udah abis 3 botol gitu Gila aku mandi perfume banget orangnya Chloé Outer Perfume Bener gak sih bacanya tuh kayak Outer Perfume gitu Aku gak tau baca French Susah banget Ini minginya enak banget Dia tuh floral Tapi gak bikin pusing gitu Gak yang terlalu over the top Wangi banget Kayak manis banget Kan aku gak suka perfume yang manis Dan dia tuh baunya kayak ozonic gitu Jadi kayak Gak tau something about this Yang aku suka banget Dan aku dapet compliment banyak banget Kalo aku pake ini Aku tuh literally masuk ke toko Orang bisa ngomong kayak Eh lu pake perfume apa Enak banget wanginya Next itu hair product favorit aku Ini adalah L'Oreal Mythic Oil Aku tuh tadinya pake botol yang kecil Sekarang aku beli yang gedenya Oil yang ini tuh gak lengket gitu Dan dia tuh kayak hydrating gitu Buat rambut aku yang kering Dan gak bikin rambut aku lepek By the way aku gak tau sih Kalo ini available di Indonesia atau enggak Mungkin kalian bisa cek ke L'Oreal Indonesia Selanjutnya dari Red Can Ini yang All Soft Argan Six Oil Ini hair serum gitu Ini gak bantu rambut aku Biar gak terlalu kusut Karena rambut aku tuh kan kering Terus dia tipunya tuh kayak fine hair Yang layunya kecil-kecil banget Ini tuh gampang banget kusut Next ini dari Bumble and Bumble Serve Infusion Oil and Salt Infused Spray For Soft Sea Toast Waves With Sheet Panjang banget namanya Jadi basically dia tuh kayak sea salt spray Tapi ada oil ya Jadi gak terlalu drying Karena sea salt spray tuh drying banget Tapi ini gak terlalu drying Nah kerjanya si sea salt spray ini tuh Kayak nambahin tekstur di rambut aku Kalo misalnya aku lagi abis keriting Terus kayak keliatan flat gitu Kurang berantakan Kurang keliatan natural Aku suka pakein ini Dan aku pakenya gak langsung aku semprot ke rambut aku Karena aku mikir kalo misalkan disemprot tuh Kayak terlalu basah gitu Terlalu banyak banget sih salt spraynya Terlalu kaku gitu Jadi aku pakenya tuh aku semprot ke tangan aku gitu Crunch my hair like this Kalo pas lagi keriting So yeah I think that's all for today's video Thank you so much for watching my video And I will see you guys in my next video Bye See you next year Bye 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 Bye